Rizh Hadi Fauzi Sebelumnya, Madura United memang telah mendekati benih. Tenaga pemain timnas Indonesia tersebut sangat dibutuhkan oleh Laskar Sape Kerap, yang akan berlaga di kompetisi level Asia pada musim depan. Setelah dua hari melakukan negosiasi, Madura United resmi mendapatkan benih pada hari Kamis, 30.11, malam. Benih sudah sepakat dengan kontrak yang ditawarkan oleh pihak Madura United. Benih Wahyudi sudah deal dengan klausul kontrak yang ditawarkan Madura United, kata manajer Madura United, Haruna Sumitro. Pada kesempatan yang sama, Haruna juga memberi kabar bahwa Madura United telah memutuskan untuk memulangkan Rizh Hadi Fauzi. Sebelumnya, Seng penyerang dipinjamkan untuk bermain di Persebaya Surabaya. Haruna menyebut bahwa tenaga Rizh Hadi sangat dibutuhkan oleh Madura United pada musim depan. Mantan pemain Sriwijaya FC pun dinilai mengalami kemajuan pesat selama bermain di Persebaya dengan sukses memberi gelar juara Liga 2. Jam terbang Rizh Hadi Fauzi sudah berjalan dengan baik. Waktunya kami panggil kembali ke Madura United, sambung Haruna. Senada dengan Haruna, Presiden Madura United, Acesanul Kosiasi, juga senang dengan kembalinya Rizh Hadi. Pemain berusia 27 tahun akan mendapatkan peluang bermain lebih banyak pada musim depan karena tidak ada lagi regulasi pemain U22. Kemarin Rizh Hadi sulit mendapatkan kesempatan bermain karena regulasi U22. Selamat bergabung kembali ke Madura United sebagai rumah lama, kata Acesanul.